Intro Hormatisasi saya Saya menghargai anda Anda menghargai saya Kita sudah masuk di segmen terakhir Saya langsung ke Mas Reza saja Tadi belum sempat terjawab Sebenarnya masih sama Tapi sedikit berubah Artinya apa ya? Sebelumnya kan saya membangun spekulasi Tentu saja ini harus dibuktikan Lewat proses hukum Spekulasi saya adalah Benarkah Jessica melakukan kejahatan ini? Tapi lewat sesi 1 sampai sesi 26 Saya agak berubah Kenapa? Saya mulai menyaksikan Bahwa ini merupakan kasus pembunuhan Pembunuhan? Iya Saya khawatir Saya harus meralat besar-besaran asumsi saya Bahwa ini boleh jadi Bukan merupakan kasus pidana Bukan pembunuhan Bukan peracunan Tentu saja pengetahuan saya Tentang berbagai macam disiplin ilmu Sangat-sangat terbatas Tapi dari keterbatasan itu Kalau saya coba kelola Pengetahuan yang dibagikan oleh para ahli Itulah yang saya Posisi saya saat ini Oke jadi kalau Anda di awal Saya menyaksikan Apakah ini sungguh-sungguh kasus pembunuhan Apakah ini kasus peracunan Apakah ini kasus pidana Barangkali bukan Barangkali bukan Kalau prediksi Anda atau asumsi Anda Dengan demikian Terdakwa memang bukan orang yang melakukan itu Kenapa ya? Karena dia tidak melakukan apa-apa Dan tidak ada peristiwa pembunuhan Atau kematian secara Disengaja oleh orang lain terhadap orang tertentu Oke saya menyambung kepada Pak Edwin Kalau seperti itu Ini besok adalah tuntutan sebenarnya Yang akan dibacakan oleh pihak jaksa penuntut umum Dari seluruh rangkaian cerita tersebut Mungkin ada benarnya bahwa Pembuktian terkait dengan J ini adalah memang yang Melakukan begitunya upaya pembunuhan ini sendiri Rangkaian cerita atau dakwaan awal adalah Sebenarnya pembunuhan berencana Kalau dari tanggapan Anda Ya jadi 28 kali persidangan Semua sudah terungkap Persidangan Apa yang terjadi sebenarnya Meskipun tentu Dari seluruh Alat-alat bukti Yang ditampilkan di persidangan Terutama Berkaitan dengan Keterangan ahli Yang begitu kan Membuat Masyarakat gamang Mana sebenarnya benar Apakah Jessica itu benar membunuh Atau sama sekali tidak membunuh Tapi saya pikir apapun Besok Jaksa penuntut umum akan Mengajukan rekostor Tentu Apa yang dituliskan Di dalam rekostor ini Sudah semua berdasarkan Fakta persidangan Dengan majukan alat-alat bukti Dan berusaha Meyakinkan hakim Bahwa inilah Yang sebenarnya yang terjadi Dakwaan itu Sudah benar Namun Namun saya ingin Yang saya harapkan Karena Ini sekarang dalam proses Persidangan Jessica ini Pertaruhan Tentang keadilan Dan kepastian hukum Tidak hanya menyangkut Jessica Sebenarnya terdakwa Juga almarhum Mirna Betul Dan yang lebih besar Bangsa ini Karena kasus-kasus seperti ini Tidak musahil akan terjadi Banyak di kemudian hari Oke Oleh karena itu Doa saya hanya satu Mudah-mudahan majelis hakim Yang termulia ini Punya keyakinan Berikan kebijaksanaan Dan kemampuan oleh Tuhan Untuk memutus Secara objektif Dan memberikan Keadilan yang sebenarnya Kalau Jessica kalah Oke Reputasi lembaga pendegang hukum Ikuti pertarukan Ya benar Pertarukan Benar Baik Terakhir Jadi gini Saya tidak masuk ke materi perkara Saya ingin menjelaskan kepada Publik saja Besok itu agendanya Requisitor Apa itu Requisitor Requisitor itu selama ini Ada kesalahan dalam terjemahan Ada yang menerjemahkan Tuntutan hukuman Requisitor itu bukan Tuntutan hukuman Requisitor yang benar Tuntutan hukum Karena dalam requisitor itu Bisa muncul Tiga kemungkinan Pertama Kemungkinan pertama adalah Terdakwa Minta dihukum Oleh penuntut umum Apabila Da'waan yang didalilkan Di dalam surat da'waan Materi-materi da'waan itu Terbukti Secara sempurna Dan kemudian Terdakwa dapat Dipertanggungjawabkan secara hukum Jadi penuntut umum Menuntut agar Terdakwa dihukum Antara satu hari Atau sampai dengan Maksimum pidana mati Hakim bisa melihat Di situ Rasa keadilan yang mana Yang akan diambil Atau penuntut umum Bisa melihat Di titik mana Rasa keadilan itu Kemudian Yang kedua Requisitor itu Bisa berisikan Terdakwa dituntut Oleh penuntut umum Dibebaskan Karena apa Apa yang didakwakan Ternyata tidak terbukti Pertanyaannya Apakah pernah terjadi? Sering Beberapa kasus Penuntut umum Justru menuntut Terdakwa dibebaskan Setelah fakta persidangan Yang ketiga adalah Terdakwa dituntut Dilepaskan dari segala Tuntutan hukum Maknanya disini Apabila penuntut umum Menganggap terdakwa terbukti Melakukan tindak pidana Namun Dia ada dasar Pemaaf Misalnya Kelainan jiwa Atau gangguan jiwa Meskipun kadang-kadang Kambuh Misalnya setiap bulan Pernama baru kambuh Tetapi masalahnya Dalam kasus ini Tuntutan yang ketiga itu Sangat kecil kemungkinan Karena di persidangan Tidak dibuktikan Tentang adanya Gangguan jiwa Dari terdakwa Hanya paling ada Dua kemungkinan Ada dua kemungkinan Kalau tidak dibebaskan Mungkin juga Kena tuntutan Dituntut hukuman Jadi masyarakat Jangan terlalu Berspekulasi jauh Kita lihat bagaimana Penuntut umum Merumuskan Fakta persidangan Yang dituangkan Nanti di dalam Rekusi Tuan Oke Bapak-bapak mohon maaf Waktu kita sangat terbatas sekali Kita akan lihat seperti apa Kelanjutan untuk persidangan besok Begitu ya Dengan agenda Tuntutan hukum Untuk kasus Jessica Kumala Wongso Dengan pembunuhan Wayan Mirna Salehin Sebenarnya Masih menjadi sebuah misteri Terkait dengan kematian Wayan Mirna Salehin Terima kasih Sudah hadir pada malam hari ini Saya Rizkenda harus pamit Pemirsa Di Talk 2i News Pada malam hari ini Sampai jumpa Terima kasih 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 Terima kasih